Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian dimanapun anda berada Enak gak enak banget ya anda berada Dimanapun lu ala semuanya Diaman aja Ini saya sedang berada di Ustadz kenamaan kita Yang paling kesohor dunia akhirat Luar dalem Ustadz Cile Yang tercemar Beliau lihat Ini kayak atlet luar biasa Antara tulang dan kulit Ya begitu lah Keren Ini beliau guru saya Orang tua saya Luar biasa ilmu yang saya dapet Banyak ilmu yang saya dapet Luar biasa beliau Kalau belum jelas Selesai cerama Beseknya dibawa pulang Jadi begini Kalau saya beseknya saya jual Eh anda mau cerita nih Kita kumpul dah ya Bersatu semuanya Biar bagaimana juga Umi Ane asli orang tenabang Orang kebun kacang Nah asli Neneknya juga dari situ semua Datuk kita Haji Sarbini Oh iya Haji Sarbini itu asli orang senabang Ya bagaimana juga kita ada daerah Betawi Nah kita pengen kumpul orang-orang Betawi Itu kalau dari jalur Mak ya Walaupun ada jamaah juga Aba kita Hasan Umar Dari Bin Hasan bin Umar bin Salim bin Salim bin Ali bin Umba Baros Tetapi Ini penting kita satuin semua Nah aneh datang kemari Dalam rangka serat terakhir Memang guru Guru juga udah pernah datang ke rumah Nah kita mesti nyatuin semua nih Kenapa? Supaya gak tercerai beraih Kemarin Kita kumpul Dan kita akan kumpul lagi Lebih banyak lagi Dalam satu Yang nanti kita umumkan dah Yang penting kita ini Berbuat yang terbahaya aja lah Gitu lah Persatuan dan kesatuan Pengen kita kompak semuanya Kebersamaan Sering kita ngomong kerja sama Kerja sama Tapi jarang sama-sama kerja Oh iya Tuh kan Kalau ada guru Lapisannya tuh Kayak talim-talim Dalam di dalam Jadi terima kasih apa? Kasih terima Kasih terima Terima kasih dulu baru terima Baru terima Jangan terima kasih Terima kasih Terima mulu gak pernah ngasih Kita bukan teamwork Dulu team goyang Work dong Kita work team Work team Semuanya kita sama-sama kerja Sama-sama kerja Mudah-mudahan Di bawah bimbingan beliau Yassya Allah Balik Beliau pemirsa Di bawah bimbingan beliau Kita bisa bersatu Kita perdayain Namanya yang muda-muda Gitu ya Kita berjalan Ikan-mada Ikan-mada Ikan sakit Ikan sakit Maksudnya Ikan tunggu Oh Gitu Kalau saya paling temen Ikan apa? Ikan tempe Ikan tempe Ikan tempe Ikan tempe Ikan tempe Ikan tempe Ikan lauk Ikan tempe Ikan tahu Ikan ayam Ikan gambing Ikan gambing Emang begitu Semangkirnya Semangkir orang dulu Ikan tempe Ikan ayam Ikan ayam Gak sebut Ikan 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 itu artinya lauk Ikan apa? Ikan kambing Nah Ya Allah Lihat 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 Ada Ikan musrik Apa itu ikan musrik? Mujair Kok musrik? Mujair Tapi tadi disini Nangkep kudang Saya gak suka Kudangnya tua Semua Bokok Saya juga nyari ikan Ikan lusus Ikan anak Anak ikan lusus Gantung Kenapa? Mana di bawah Yang kecil lusus Ada yang kemana Nanya Ikan lusus Anak lusus Anak lus Kalau ada Anak lusus Saya bayarin Satu Tidak Aneh lah Anda cariin deh Gak ada Kalau ada boleh Bawa Mari Mari Bawain kecil Segini Bindukin Ini Satrile Anak lusus Masih lihat kumis Kuduah 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 Kunjungan ini Bukan kunjungan yang Sekali Kunjungan ini Bukan kunjungan yang Gak ada arti Tapi kunjungan ini Bakal berkali-kali Dan penuh arti Penuh makna dan pengalaman Penuh makna Itu sebabnya Saya harus sempetin Sesibuk apapun Sudah dijanji Saya juga pengen Dari Mb. B Pesan dan pesannya Buat kita yang muda-muda Menikapi Daripada Kondisi sekarang ini Untuk umat istan Paling rawan itu Nih Ini jadi senjata Kalau orang doa bilang Ini handphone Dikatnya jadi senjata Gak dikatnya nyolok Dimatih Itu kata orang Tahu istilahnya Maksudnya apa Dikatnya jadi senjata Ya jadi senjata Gak dikatnya Nyolok dimatih Kurang ajar Itu sebabnya Handphone ini Jadi biang kerok Kalau kita gak bisa Ngendaliin Handphone disini Sumber fitnah ada disini Sekali ngomong Semua orang bisa lihat Kalau dulu kita ngomong Yang tahu cuma tetangga Tapi disini tetangga kita Sampai ke Amerika Sampai ke luar negeri semua Sampai ke Eropa Sampai ke semua Ke dunia-dunia yang lain Juga pada tahu Ingat tuh Jadi hati-hati Dalam sosial media Ane salah satu orang Yang paling kenyang di fitnah Tadinya di twitter Ada dua Yang paling sering di fitnah Yaitu Almarhum Tengku Julkanen Sama Ane berdua Tengku Julkanen Udah meninggal Dia telah kembali Senang berhadapan Kembali kepada Allah Subhanallah Kalau Ane Udah meninggal Akunnya Akunnya yang meninggal Orangnya masih ada Akunnya meninggal Ya udah Mungkin lebih baik Kita gak main twitter Karena udah ditumbangin Dari dulu Akunnya dua juta Dipotong Tiga enam ratus Dipotong Sekarang nol Gak ada yang ikut Gak ada yang follow Ada lagi tuh Akun Heika yang lain Jangan dipercaya Bohong Begitu juga Facebook kita Begitu juga Instagram kita Dari 6,7 juta Hilang Kemudian tinggal 2,1 Sampai sekarang Udah bertahun-tahun 2,1 Jadi jangan percaya Yang baik-baik aja Hati-hati Dengan fitnah Oh itu suaranya mulutnya Di rubah-rubah Gampang Gampang bang Gampang bat edit Gampang bat edit Dipotong-potong Potong-potong Potong-potong Ancerama Wah Parah dah Ada lagi yang zaman dulu Kita ngomong AP Dimasukin sekarang Tujuan yang lain lagi Ini bilang kemarin Di TV rame tuh Dinian Awas ya Kalau mati Islam Marah kalian Lah yang dimaksud kalian Itu adalah Para pencela Para peniska Bukan siapa-siapa juga Tapi lihat Di framing sedemikian rupa Itu pesan saya Hati-hati dalam menggunakan handphone Dulu orang tua pernah ngomong Ingat ngomong saya Ntar lu bakal ngerasain dong Satu saat Satu zaman Lu ngerasain Ngomong bayar Makan bayar Jalan bayar Ternyata sekarang Terbukti Ngomong bayar Di pulsa Di pakaian Makan bayar Jalan bayar Apa semuanya Ternyata orang tua dulu Itu pemikirannya Jauh ke depan Bukan Bukan cuman ini Perhidungnya berkah Berkah Udah ingat abak kita Berangkat Matahari Udah tinggi-tinggi Pulang Matahari belum tenggelam Udah pulang Pake sarung Di kopi di luar Tapi berkah Mak di rumah gak kerja Berkah Tungguin kita Masakin kita Tapi halaman luas Anak banyak Anak banyak Masih berkah aja Hari gini Bapak berangkat Bareng maling Betul Pulang berpeco Iya 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 Berangkat gelap Pulang gelap Kayak-kadang utang numpuk Halaman kakak ada Gak ada Tinggal begitu Tinggal Cuman bapaknya kerja Bapak emak bininya Juga kerja dulu Tapi kakak ada apa-apanya Itu tandanya gak berkah Kontrakan banyak Pintunya Doang Pintunya doang Tiga pintu Masya Allah Kawin anaknya Jual Tiga pintu Akhirnya memaknya tinggal Jendela doang Betul Masya Allah Pokoknya intinya kita Kebersamaan Kekompakan Itu yang kita perlukan sekarang Umat Islam Ada bersatu Kalau kita bersatu Dalam segi Ormas apapun Enggak Kalau kita bersatu Insya Allah Mereka mengeluarkan duit Triliunan Untuk apa Supaya kita gak nyatu Supaya gak nyatu Tapi jangan takut Jangan merasa lemah Tih lemah Dalam mengejar muslim Kalau kau lemah Insya Allah Manfa'i Ya Allah Ya Allah Jadi Tuhan Allah Sebenarnya Ngasih semangat Buat kita Kamu lelah Mereka Musum Kamu keringetan Mereka Beleter Kamu Keluar duit Mereka Triliunan Kamu capek Mereka Mus-musa Mus-musa Itu semangat Lebih capnya dia Untuk menghancurkan Iya Dan lagi pula Mereka Gak punya pengharapan Sebagaimana kita Kita punya pengharapan Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tetap bersatu Berjuang Jangan mau dibisah-pisahkan Begitu Siap kita berjuang Pasti ada hikmah Buat kita Ada yang bilang Perjuangan doang Kalah mulut Itu bahasanya Nah Dia gak paham Gak paham Gak paham Iya Dia Kalah Di mata Allah Menang Di mata Allah Belum tentu Kalah yang sama Di mata manusia Belum tentu Buktinya apa ya Hamzah bin Abdul Muttalib Di black Di black Digigit Dimakan Artinya Amahindul binti Utbah bin Rabiah Kupingnya dipotong Dibolongin Jadiin kalung Hidungnya digerumpung Menurut kacamata kita Kalah Bagi Allah Bukan menang-menang lagi Sayyidusuh ada Ada Jadi Rasulullah Diusir Dari Mekah Eh keluar Kota yang Kota dicintai Mekah keluar Di kota Madinah Disangka apa ya Disangka kalah Ya Fit Aun Waktu Fit Aun Muber Nabi Musa Fit Aun merasa menang Padahal ujungnya Jadi belum tentu Namrud Merasa membakar Ibrahim Merasa menang Benar Jangan lupa Orang-orang yang merasa menang Itu adalah Cingajitona Cingajitona Orang-orang yang merasa menang Adalah awal mula kekalahan Gitu Iya Cingajitona Cingajitona Udah cakep banget Udah jalan Anak siapa ini cakep banget Yang telepon Iya Tungguin Cakep banget ini yang telepon Anak siapa Anak siapa Anak orang Anak anjitohin Ampe dimana Ampe dimana Jangan lorotan Keluar Semper Semper Misal lo kekejar Kekejar Jadi begitu Keluar kan bang ya Jadi begitu ya Jangan kita merasa retih Ada orang yang mau Misalkan kita Jangan mau Ada orang yang mau Fitnah kita Jangan mau Ada buzzer yang Jelekin kita Biarin aja Entepin aja Entepin aja Biar ini Jangan diladenin Jadi intinya Berjuang itu wajib Hasilnya tidak wajib Betul Artinya Ketika berjuang Enggak Enggak ada kata Isla lelah Yang penting sudah berjuang Sesuai dengan lagu ayah Betul Ayah jiromai rama Berjuangan Itu mantap Itu luar biasa Besar pesan-mesen moralnya Di situ luar biasa Siapa yang meninggalkan Yang haram Karena takut Kepada Tuhan Nanti paginya Kan digantikan Rizki yang halal Dan dibanggakan Itu dia Itu dia Dan jaga kehormatan Sesuai dengan Mesannya Bang Haji Demi kehormatan Boleh miskin Demi kehormatan Demi keimanan Boleh lapar Demi keimanan Jangan sampai ditukar Berapapun Harga diri Merinding kita Sudah cukup merinding kita Bang Haji Lama Ya Allah Dan sampai ditukar Dengan apapun Keimanan Itu dia Itu Jadi Beliau Memang guru kita semua Memang ada yang ngajarin kita Dengan ayat Dengan ayat Ada yang ngajarin kita Dengan nada Dengan irama Dengan anji roma Karena dengan seni Hidup jadi indah Betul sekali Dengan agama Hidup jadi Terarah Mantap Dengan Ilmu hidup jadi muda Aji Kalau pengen dunia Dengan Ilmu Mau dunia Akhirat dengan Ilmu Ilmu itu diambil Dari berbagai Ayat Kauliah Yang disampaikan Oleh para gurud Melalui Quran Ada ayat Kauniah Yang kita lihat Dari alam semesta Seni juga Lukisan juga Lagu juga Semua itu Bisa menjadi ilmu Sumber buat kita Tapi jangan sampai Modernisasi yang sekarang ini Modernisasi yang kini Melanda dunia Teng Teng Menjadi masalah Banyak-banyak Menaksirkannya Di dalam Bekipah Modern Di sang Dalam Kebebasan Bebas lepas Tanpa adanya Batasan Memakai jilbab Rapi Sopan Dan beradab Dan itu Perintah Tuhan Dipersoalkan Pakaian mini Yang membangkitkan dirahi Dan mengundang Kejahatan Tak keberatan Bila aurat Rat Terbuka Kak Kejahatan Melanda Begitu Kita masih ingat Lagu rumahnya Zaman dulu ya Ini sebagai bukti Bahwa kita Beliau itu guru kita Dari zaman dulu Masya Allah Bagaimana 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 Jangan mentang Mementang punya Memandang orang Hanya dengan Sebelah mata Jangan mentang Mementang kaya Menyuruh orang Telah Pinggang Setinggi Dada Itu kesombongan Itu kesombongan Itu keangkuhan Itu keangkuhan Bagaimana Kau senang Sebagai seorang insan Yang tiada daya Tanpa kehendak Tuhan Dari mana kita? Dari Mendes Air Hina Kau diciptakan Lalu engkau disempurnakan Buat apa ya? Merinding kita Itu lagu-lagu Bang Haji Oma Yang merupakan pelajaran Sebenarnya itu semua dari ayat Al-Quran Jadi hadis yang 5 Sebelum 5 aja jadi Salatmu sebelum makan Itu sebelumnya Beliau membacakan hadisnya Dibacakan dulu Itu kemudian disampaikan dengan lagu Jaga 5 sebelum Yang 5 Itulah Ampe kapan kita dapat tolak Kayak gitu lagi Ada syair dan liriknya Ketuklet tawhidnya aja kita dapat Dapat Bulwawah Al-Quran Bulwawah Al-Quran Lirik lagu cinta Tetapi Amin ya Ada lirik lagu cinta Tetapi Menyanyi Rasulullah Cintaku kepadamu Kadang pernah Layu bagaikan bunga Yang mekar selamanya Itu kepada Rasulullah Yang ada merinding lagu beliau La ilaha Tidak ada Tuhan selain Allah Katakan Tuhan itu satu Katakan Tuhan itu satu Tuhan tempat menyembah Dan tempat meminta Tereng 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 Mana ada yang nyanyi itu lagi Kita lagi ceramah Apalagi nyanyi Ada ceramahnya Ada nyanyinya Ada ceramahnya Ada ngobrolnya Masya Allah Ada hikmah dibalik Lirik yang disampaikan Ayah Haji Romai Ramah Maka itu kita akan kumpul Dalam bimbingan beliau Dalam bimbingan beliau Dalam ketuanya beliau Beliau pembina Dalam arahan beliau Saya pernah sehat Sebelum sakit Saya betul-betul nih ya Kepada teman-teman Semua mengajak Yuk kita Jadi satu aja semuanya Jangan Mau di fitnah Jangan Mau di pecah belah Waktunya ini Waktunya Mengangkat harkat Dan waktabat Kita sendiri Sering gampang Dari dong Jangan Coba Setiap mau Pilpres Muncul Organasi Betawi Apa enggak Mes tu Udah berapa banyak Ya Allah Udah cukup partai aja Yang di Oropok-Orop Udah cukup Jangan suku Bener Jangan suku Jangan ras Partai aja Kombok-Kombok Udah Jangan suku Jangan ras Udah Enggak ada lagi Organisasi Kecuali satu Yang lain Banyak organisasi Kenapa kita Dikomok-Komok begini Artinya Pesan kita B Pesan kita Buat Teman-teman Kaum muslimnya Sedara-sedara kita Jangan jadi Sepesi daun kering Apa itu daun kering Daun kering itu Gampang dikumpulkan Gampang dibakar Oh Artinya susah dikumpulkan Jangan susah dikumpulkan Tapi Gampang dibakar Maka masalah kita Jangan sampai Seperti itu Mudah-mudahan Biar cerdas betul kalau kita dapat menyikapi dengan kepala dingin dengan apapun sesuatu jangan pundah percaya sebab kenapa sekarang nih Ben antara pengamat dengan provokator tipis bedanya padahal dia provokator tapi pura-pura jadi pengamat bahkan dia ustad tapi provokator provokator dalam kebenaran nah jangan mundur ya kan mundur, aneh sih gampang nyiriinnya yang sungkan sama gue eh podcast sama Babe kok takutan betul gue gimana ayam sayur cemen banget artinya Pak setiap perjuangan itu artinya kita kan kita ngelitik sesuatu yang gak benar kita kritik jadi jangan anggap setiap yang kritik itu betul ya Allah justru terima kasih terima kasih kadang-kadang orang luarnya ijo dalamnya merah kayak dadar gulung ini iya salam iya ya luarnya ijo dalamnya gue bukan di ngomong partai gue lagi ngomong dadar gulung ini luarnya apa coba? ijo coba kita gigit bismillah dalamnya merah makannya kalau ada orang luarnya ijo dalamnya merah iya namanya gue dadar gue makan pas banget ya gue makan lo ketah-mentah Allah luar biasa nih dalam ini dalam maknanya dalam maknanya kalau dikupas dalam gak? dalam maknanya makanya kita bilang sama orang iya eh lu kedadar ijo loh iya eh kedadar gulung kedadar gulung loh iya luarnya ijo luarnya merah tapi kalau gue ketemu iya gue ke garas makan artinya apa? ya enggak ya kita kepengen itu jangan jadi orang munafik nah itu dia jadi kan ngerti tanda-tanda munafik ada tiga kan ada itu munafik ya nah itu dia itu tiga Masya Allah biasanya biasanya kalau ada tanda-tanda munafik kalau ada tandanya berarti orangnya ada ada tandanya 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 gimana tandanya waktu mobil pres kita tiap hari di datangin dimana-mana diuber begitu jadi jadi gue angkat-diamkat gue angkat-diamkat gak dibaca gue memang gak perlu dibaca cuma lo tau jadi ngapa gak minta duit sama lo padahal cuman apa jangan putus satu rahim benar gue itu ini lo pilkada nih buduh yang datang ke rumah minta solong disebut namenya kalau usah ceramah gue sebut gue sebut gue sebut kita sebut eh jadi eh jadi yang ada jadi WA bodo-dobor jawab jawab kalau jauh deket gue rauh kita mau minta apa jadi kayak main pajak pinang main pajak pinang begitu kan yang paling capek yang dibawa naik indah diinjak diinjak lehera mitri kemarin kudungnya di atas lupa tuh video dalamnya merah gue ambil tinggal pastinya doang sudah deh demikian obrolan kita sama guru kita pesan terakhir deh pesan terakhir terakhir buat para teman-teman dan para pejuang insyaallah pejuang dalam gue benar pesan terakhir ya apapun yang kau lakukan yang kau katakan selalu hadirkan kata-kata begini cuma kamu sayangku di dunia ini cuma kamu cintaku di dunia ini tanpa kamu sepiku rasa dunia ini kamunya itu rasulullah hadirkan beliau terus agar kalau kita berbuat jelek malu beranak buruk malu kenapa? karena Allah sampaikan beliau itu uswatun hasanah jadi cuma kamu ya rasulullah tanpa dirimu hadir di hati ini maka ini begitulah kita kembali yang dulu depan kita terbaiki begitulah perbaikannya insyaallah adanallah wa'alaikum 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 wa'alaikum